Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel agen masih bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita akan bahas bitgar brace lagi guys dan banyak sekali yang berkomentar bahwa harganya itu turun drastisnya memang benar guys tapi disini buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini guys lalu jangan di skip videonya agar kalian juga nggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys Oke oke enggak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak lihat data dari coinmarketcap nah yang pertama kita kutip dari coinmarketcap guys harganya menurun sekitar di 0,000 46 ya dan sekitar 8,36 persennya bahkan ke depan beberapa beberapa hari ke depan mungkin akan terjadi penurunan lagi guys nah disini market capnya mengalami penurunan guys sekitar 196 juta dolar dan untuk market kebesar keseluruhan juga mengalami penurunan sekitar 854 persen sekitar 459 juta dolar Oke disini kita lihat untuk volume perdagangan per 24 jam itu mengalami kenaikan sekitar 16,99 persen atau dengan dollar total dolarnya itu atau volume perdagangan per 24 jamnya itu sekitar 2 juta 600 7700 US dollar guys dan untuk sirkulasi suplainya disini 2427126 token bitger atau bris dan untuk maksimal suplainya satu kuadralian guys Oke kalau kita lihat dari satu hari terakhir itu grafiknya seperti membentuk curve gitu ya atau bisa dibilang kayak lembah gitu dan kemungkinan akan mengalami penurunan lagi guys seperti ini kita bisa lihat ya kayak seperti ini kurd dan kemungkinan dia akan nurun biasanya kalau sudah menurun dan kalau misalkan tidak melewati garis terbak terendah harga terendah dia bisa naik ke atas lagi gitu guys Oke kita berlajar untuk bitgerbreeze di tahun ini bisa to the moon hai oke di sini kita kutip dari bscscan atau total holder dari bitgerbreeze ini meningkat ya guys sekitar 151.094 address dan total transfernya ada 1.800.000 Wow Oke kita lihat di sini untuk volume pembakaran dari pembakaran dari bitgerbreeze di alamat nul adresnya nah disini kita bisa lihat untuk total BNB nya itu ada sekitar 917.000 BNB atau sekitar 264 juta 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 dollar ya dan sekitar 57,2 persen untuk pembakarannya dan kita bisa lihat di sini untuk transaksi pembakaran hitung rata-rata di 3 juta dan dua juta guys Oke jadi nanti kita akan lihat total dari pembakaran si bitgerbreeze Oke disini kita kutip dari brand biris atau brand berisi guys dan dalam waktu 24 jam terakhir ada total sekitar 9 billion ya 9 billion atau 9 miliar setara dengan 4.422 bris token yang telah dibakar jadi sejauh ini total yang telah dibakar itu ada 57 27,28 287 persen telah dibakar dari pasokan awal 1 billion bitger ini awal dari token bitger yang memulai membakar tokennya secara bertahap guys dan kita bisa lihat tadi di walet black hole itu ada per detiknya masuk ke walet black hole guys token berisnya dibakar setara sekitar 1 sampai 5 jutaan ini rata-rata guys rata-rata guys dan mudah-mudahan dengan adanya pembakaran token bitger ini akan mendongkrak harga dari token bitger ini guys ya minimal di 0,05 perak ya untuk di tahun ini guys oke oke di sini ini kita kutip dari bitger pro jadi ini kesalahan bukan dari bitger nya guys tapi dari Omnia Force nya sendiri daftar hitam dari studio startup bitger Hai dengan alasan pelanggaran kontrak dan mereka mencoba mencetak lebih banyak token di BSC untuk meningkatkan investor ikuti bitger untuk berita lainnya jadi ini ini bukan kesalahan dari bitger nya guys perlu kalian pahami dulu guys jangan mengatakan bahwa ini bitger scam ini itu ini itu ya dan kita harus mempelajari dulu apa kesalahannya dan disini kesalahannya adalah pelanggaran kontrak mereka dan mereka mencoba Hai mencetak lebih banyak token nah ini sangat berbahaya gitu ya jadi buat teman-teman semua untuk disclaimer on dan dior kita harus memberikan beritas positif dan juga negatif gitu guys agar kalian juga enggak salah paham tentang proyeknya nanti kalau misalkan kalian entry di Omnia first ini Omnia first ini terus kalian mendapatkan Hai kejanggalan terus kalian mencar si bitger brisnya ini itu tidak tidak bisa ya jadi kita harus selalu bijak dalam menilai gitu guys Oke jadi selalu gunakan uang nyaman agar kalian enggak nangis di pajokan guys Hai Oke disini kita bisa lihat dari bitger bris official gitu ya dan kalau misalkan kalian ingin entry project yang ada di bitger atau BRC20 DJ jaringan BBRC20 gitu ya kalian bisa kita lihat di ofisialnya si bitger di Twitter guys dan disini brisino presel sedang live jadi kalau misalkan ada verifikasi dari ofisialnya si bitger ini kemungkinan ini projectnya masih berjalan gitu guys dan buat teman-teman semua kalau misalkan kita lihat di sini banyak sekali update dari si bitger bitger ini guys dan kita juga bisa lihat di sini si bitger juga mengumumkan bahwa Omnia first daftar hitam dari stahl stadio startup bitger guys alasannya adalah pelanggaran kontrak dan mereka mencoba mencetak lebih banyak token di BSC untuk meningkat investor pemikat investor gitu ya kemungkinan dia mungkin menciptakan kayak staking gitu mungkin ya untuk meningkatkan investor atau memingkat investor gitu guys jadi kalau misalkan seperti ini kalian tetap harus hati-hati dan lebih waspada lagi guys bukan dari bitger nya dari partner si bitger gitu kayak semua misalnya saya punya project dan kamu bergabung dengan saya kamu membuat kesalahan gitu guys dan dimasukkan ke daftar hitam startup atau studio startup bitger guys Oke disini kita lihat dari bitgerblast sudah saya bahas dan mungkin untuk update dari bitgerblast cukup sekian dulu guys salam sukses langsung buat kita semua see you next time and see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati